Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya mau lagi dengan ukada di pelajaran tematik kali ini akan belajar teman depan pertama tiga lebih satu dan dua yaitu tentang aku suka berkuala baiklah anak-anak langsung saja kita simak materi berikut ini ya Nah anak-anak materi yang kita penjari hari ini yang pertama yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas yang kedua seni hias yang kedua budaya Indonesia yang keempat sikap menghadapi perbedaan dan yang kelima yaitu permainan galasin Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia saat bertualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati aman bertualang tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas mereka menyeberang jalan di zebra kos mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan nah sekarang mari kita mengenal rambu lalu lintas yang pertama ada lambang rambu lalu lintas seperti ini yang artinya kendaraan dilarang berhenti kemudian yang kedua artinya yaitu kendaraan dilarang parkir yang ketiga kalian lihat disitu ada garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan garis hitam dan putih itu disebut dengan zebra cross anak-anak pernahkah kalian mengamati suatu kendaraan nah kepadang kendaraan diberi suatu hiasan kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis berikut ini adalah contoh benda seni berhias titik-titik nah coba kalian amati disitu ada suatu benda yang berhias dari suatu titik-titik selanjutnya yaitu contoh benda seni yang berhias dari suatu garis nah disitu kamu dapat lihat di layar ada contoh kendaraan kereta api dan juga ikan nah benda tersebut terbentuk dari suatu garis oke anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya Indonesia Indonesia negara yang kaya akan budaya ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan Indonesia juga memiliki pantai dan pekunungan yang sangat indah kebiasaan masyarakat di pekunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia hidup rukun semua bekerja sama menjaga Indonesia hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu minika tunggal ika semboyan tersebut terdapat pada lamang negara Garuda Pancasila semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan anak-anak berikut ini adalah perilaku menghormati perbedaan yang pertama Udin beragama Islam Edo beragama Kristen Protestan Udin dan Edo tetap rukun berteman Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan kemudian yang kedua Siti berasal dari suku Minang Dayu berasal dari suku Bali Siti dan Dayu tetap rukun berteman Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan kemudian contoh yang ketiga Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi Benny dan Lani tetap rukun berteman Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan nah itu tadi anak-anak beberapa contoh perilaku dalam menghormati perbedaan apapun perbedaan itu marilah kita tetap menerima dan menghormati perbedaan yang ada oke selanjutnya kita akan membahas tentang permainan galasin ada yang tahu apa itu permainan galasin? nah sekarang mari kita baca teks berikut ini Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin ada yang menyebut galasin ada pula yang menyebut gobak sodor dan gobak nah berikut ini ada aturan permainan galasin yang pertama buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis garis membentuk lapangan segi 4 lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian buatlah garis di tengah lapangan garis ini sebagai tempat atau jalan kapten sodor buatlah 2 tim masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan tempat yang dijaga adalah garis horizontal kapten tim akan menjaga garis batas vertikal penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri tugas menjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang mereka juga harus kembali ke tempat semula mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh nah ternyata permainan ini permain galasin atau gebak sodor sangat mengasihkan untuk dimainkan perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit perlu kerjasama yang baik antar pemain kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu bineka tunggal ika oke anak-anak demikian materi yang kita belajar di hari ini apabila kalian masih kesulitan atau belum paham materi kali ini boleh kalian bertanya kepada ustada atau orang tua ustada ingatkan lagi tetap selalu salat 5 waktu hormat pada orang tua membaca Al-Quran kemudian belajar dengan rajin dan selalu berhati-hati ustada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati